Pendekar tanpa tandingan jilid 3. Tan Seng Jat yang mendapat serangan tiba-tiba ini sedikit pun tidak menjadi gugup, melainkan dengan sikapnya yang tetap tenang, ia miringkan tubuhnya ke samping sehingga pukulan Sim Keng Bu yang dilakukan sepenuh tenaga itu hanya menghantam angin, dibarengi tangannya tiba-tiba menyabet dari samping. Memukul lengan Sim Keng Bu tepat di bagian sikutnya dan krak yang dibarengi pekek kesakitan dari mulut Sim Keng Bu. Ternyata sabetan tangan Tan Seng Jat agaknya telah membuat tulang sikut Sim Keng Bu terlepas dari sambungannya, sehingga pemuda yang tidak tahu diri itu jadi menjerit karena ia merasakan sikutnya sakit bukan main dan ia terhuyung-huyung sambil meringis-ringis. Tiba-tiba meledaklah tempik sorak dari para sutei Tan Seng Kiat yang merasa puas dan gembira melihat betapa tamunya itu dibikin tidak berdaya oleh Toa Su Heng mereka dengan hanya segebrakan saja. Betapa dirinya disoraki demikian, Sim Keng Bu menggertakan gigi dan matanya berapi-api menatap tajam kepada Tan Seng Kiat. Kemudian ia pergi tanpa pamit seperti ketika ia datang tadi tanpa diundang. Dan kalau datang tadi meloncati pagar bambu dengan gagah, adapun kini, agaknya karena rasa sakit tulang sikutnya yang terlepas dari sambungannya itu menyebabkan tidak dapat meloncati pagar lagi. Hanya dengan wajah meringis menahan rasa sakit dan lengan kanannya yang menderita itu tidak dapat digerakkan sehingga tinggal menggantung saja dalam keadaan lumpuh, ia memanjati pagar tersebut dan tampaknya sangat susah payah. Hal ini merupakan semacam pemandangan yang lucu bagi para anak murid Sim Kuen Bukaan yang melihatnya, sehingga selain mereka hirup pikuk menyoraki, keluar juga ejekan-ejekan dari mereka. Hai, sahabat sombong. Bagaimana rasanya sikutmu itu? Enak tanda tanya teriak seorang. Itulah hadiahnya bagi seorang yang sok aksi, seru seorang lagi. Hureh. Datangnya seperti harimau, tetapi perginya tidak beda seperti anjing buduk yang kena pentungan demikian kata seorang lainnya lagi yang tidak mau kalah suara dalam mengejek tamunya yang sombong dan yang kini sudah menghilang dari penglihatan mereka itu. Sudah. Sudahlah sute-sute aku sekalian seru Tan Sengkiat kemudian sambil memberi tanda dengan kedua tangannya sebagai isyarat supaya para sute-nya itu menghentikan kehirup pikukannya, dan benar saja suasana mendadak menjadi sepi dan Mereka sama memandang kepada toa suhengnya ini dengan perasaan bangga dan kagum. Sementara itu Tan Sengkiat berkata lagi, sute-sute aku, aku maklum bahwa kalian merasa gembira dan puas melihat betapa orang kurang ajar itu kebetulan sekali dapat dikalahkan olehku, sehingga kalian jadi mengejek dan menyorakinya. Tetapi sute-sute aku, kau harus ingat bahwa ajakan dan sorakan dari kalian tadi dapat tambah memperuncing keadaan dan aku yakin, bahwa peristiwa yang semula hanya merupakan suatu hal remeh ini akan berekor panjang. Ah, benar-benar kejadian ini harus disesalkan. Kemudian Tan Sengkiat membangunkan Kwebun yang sampai ketika itu masih rebah di tanah sambil merintih-rintih. Dibantu oleh beberapa orang kawannya, tubuh Kwebun digotong ke dalam rumah perguruan. Dan ketika Tan Sengkiat memeriksa pundak sute-nya yang kena pukul itu ternyata ia mendapatkan bahwa tulang pundak Kwebun hanya nyengsol saja dan sama sekali tidak membahayakan jiwanya. Akan tetapi oleh karena Tan Sengkiat tidak paham untuk membetulkan tulang, maka untuk menolong Kwebun mesti menanti sampai gurunya kembali. Adapun Sim Keng Bu berjalan setengah berlari sambil tangan kirinya memegang-megang dan mengurut-urut sikut lengan kanannya yang rasa sakitnya bukan main. Kemudian ketika ia sampai di gedung Chiyo Wan Gwe dan bertemu dengan suhunya yang terkejut melihat keadaan muridnya ini, Sim Keng Bu lalu mengadu bahwa ia telah dihina oleh murid dari Sengkun Bukan. Tentu saja pengaduan pemuda itu tidak dikatakan secara terus terang, melainkan kesalahan ditimpahkan dan dilebih-lebihkan kepada anak murid Sengkun Bukan yang menyebabkan sehingga tulang sikutnya menjadi teklok itu. Coba saja suhu bayangkan, demikian kata Sim Keng Bu menambahkan pengaduannya yang membuat gurunya menjadi panas hati, Sungguh pun Teo Chu sudah memperkenalkan bahwa Teo Chu ini adalah murid suhu akan tetapi mereka ternyata secara kurang ajar sekali menyebutkan bahwa ilmu silat kita ini adalah ilmu silat pasaran dan peseran. Tentu saja Teo Chu sangat penasaran dan karena itu Teo Chu memperlihatkan ilmu silat kita terhadap murid kedua dari Ken Kau Su itu, yang akhirnya berhasil dirobohkan oleh Teo Chu. Akan tetapi Su Hengnya, yaitu yang menjadi wakil guru mereka, secara curang telah membokong Teo Chu sehingga Teo Chu menjadi sedemikian dibuatnya. Lusan Pin yang terlalu memanjakan muridnya, menjadi marah sekali, kurang ajar. Maksudku yang baik ternyata dibalas dengan penghinaan, aku harus menebus sinaan ini katanya dan segera ia berangkat ke Sengkun Bukan, sementara Sumatek muridnya yang seorang lagi disuruh mengurut dan mengobati Sengkeng Bu. Dengan langkah kakinya yang lebar-lebar, Lusan Pin berjalan cepat sekali hingga sebentar kemudian ia sudah tiba di depan Bukan yang ditujunya. Seperti juga ketika tadi Sengkeng Bu sampai di situ, daun pintu rumah perguruan tersebut masih tetap tertutup. Lusan Pin lalu menggedornya dengan kasar dan tak lama kemudian daun pintu tersebut tampak dibuka dari dalam, yaitu oleh Tan Sengkiat. Hi, anak muda! Mana gurumu? Coba suruh dia keluar. Aku Lusan Pin ada urusan hendak dibicarakan dengannya, kata Lusan Pin kasar dan sepasang matanya setelah menatap tajam kewajah Tan Sengkiat, lalu mengawasi ke dalam bukaan, di mana terdapat para anak muda yang duduk mengelilingi kwebun yang rebah di atas depan dan ketika itu masih merintih-rintih. Tan Sengkiat maklum bahwa orang setengah tua kasar ini adalah guru Sengkeng Bu dan ia sudah dapat menduga bahwa kedatangan tamunya ini merupakan kelanjutan peristiwa tadi. Akan tetapi, oleh karena memang ia memiliki watak sabar, sungguh pun sikap tamunya demikian memuakan, Tan Sengkiat menjura memberi hormat sambil menjawab. Lu Seng Seng, Chuan Lu, menyesal sekali guruku sampai sekarang masih juga belum kembali dari berpergiannya. Akan tetapi kalau misalnya Sian Seng ada keperluan, bolehkah Siao Teh mengetahuinya supaya nanti kalau Suhau datang dapat Siao Teh menyampaikan maksud Sian Seng ini? Boleh, boleh. Katakanlah kepadanya bahwa aku berpesan, supaya gurumu selain mendidik murid-muridnya dalam hal ilmu silat, juga harus dapat memberi pelajaran tentang budi pekerti supaya muridnya mengenal tata kera kesopanan, sehingga jangan sampai terjadi, peristiwa penghinaan seperti terhadap muridku tadi. Penghinaan? Penghinaan yang mana dan macam apakah yang Sian Seng maksudkan? Hektometer, hektometer. Pandai kau berpura-pura, anak muda. Akan tetapi aku mendapat kepastian, kaukah orangnya yang menghina muridku tadi? Siao Teh tidak pernah menghina terhadap siapapun, akan tetapi kalau Siao Teh tadi memberi sedikit hajaran kepada murid Sian Seng itulah tak lebih daripada suatu peringatan akan kekurangan dan kesombongannya dan juga sebagai pembalasan atas perbuatannya melukai sute aku. Bagus! Ia selalu berlaku hati-hati dan waspada sehingga ketika ia menghadapi serangan secara tiba-tiba cepat ia mengelap ke samping sambil melangkah mundur tiga tindak ke belakang. Sabar Sian Seng! Ternyata kau sudah setua ini masih belum mempunyai kebijaksanaan. Kau hanya memandang akibat dan sama sekali tidak menyelidiki dahulu sebab-sebabnya kata Tan Seng Kiat yang betapapun sabarnya, akhirnya darah mudanya yang panas, meluap juga. Ketika itu para murid Sian Kun bukan yang duduk meriungi Kwe Bun, kini sudah berkumpul dan berdiri di belakang Tan Seng Kiat dan umumnya mereka ini merasa marah sekali terhadap si tamu yang sangat kasar serta mau menang sendiri itu. Pantas saja muridnya tadi begitu kurang ajar, kiranya gurunya ini adalah seorang biadap, pikir mereka. Tutup bacotmu. Terima saja pembalasanku, habis perkara Lusan Pin membentak sambil bergerak maju dan mengirim serangan dalam gerak tipu Chiyopo Tian Keng atau batu meledak langit gempur, sebuah tipu pukulan yang dilakukan dengan tenaga sepenuhnya hingga merupakan serangan berbahaya oleh karena orang silu yang terlalu dikuasai nafsu hatinya ini ingin merobohkan anak muda itu dengan sekali gebrak saja. Tan Seng Kiat maklum bahwa kini ia menghadapi seorang ahli silat tinggi, maka ia tidak berani menangkis, hanya dengan sebat mengelap ke samping mempergunakan kelincahan tubuhnya, lalu membarengi serangan balasan yang dilakukan dengan tangan miring yakni dengan gerak tipu Heng Pei Koan Im, memuja Koan Im dengan tangan miring. Tangan yang dimiringkan itu disabitkan ke arah pinggang Lusan Pin yang segera berkelit sambil ketawa mengejek. Sungguh Tan Seng Kiat membuktikan bahwa ilmu silatnya, sangat baik, akan tetapi oleh karena kini ia menghadapi seorang ahli silat tinggi yang baik tenaga maupun kepandaian silatnya jauh lebih unggul, tambahan lagi ia kalah pengalaman, maka dalam beberapa jurus saja sudah terdesak hebat dan hanya dapat menangkis atau mengelak saja tanpa mampu melawan sama sekali. Hal ini membuat para sute-sute-nya menjadi gelisah dan cemas. Dan ketika pertempuran yang berat sebelah mencapai jurus ke-12, benar-benar Tan Seng Kiat sudah sangat kewalahan sehingga pada suatu ketika, setelah ia berhasil menangkis tangan kanan lawan yang akan menyodok ulu hatinya dan mengelak dari tangan kiri lawan yang nyaris saja mematahkan tulang iganya, tiba-tiba ia menjerit dan tubuhnya terpental sampai beberapa tombak jauhnya. Ternyata gerakan Lusan Pin sedemikian cepatnya sehingga tanpa diduga sama sekali, lambung Tan Seng Kiat telah kena ditendang dan pemuda ini terlempar dan jatuh dalam keadaan pingsan. Lusan Pin tertawa bergelak, Ha, ha, ha. Punahlah hutangku kini. Dan kalau di antara kalian ada yang merasa penasaran, katakanlah kepada guru kalian bahwa aku yang datang ini adalah Lusan Pin si pagoda besi. Untuk sementara aku berdiam di gedung Cio Wan Gwe, maka jika gurumu merasa perlu, ku persilahkan datang ke sana. Sesudah mengatakan yang pada hakikatnya mengandung tantangan ini, Lusan Pin lalu melangkah lebar ke arah pintu. Dan dengan cepat sekali lenyap dari penglihatan murid-murid Sin Kun Bukaan, yang bengong melongo karena kaget melihat betapa toa suheng mereka yang mereka ketahui ilmu silatnya paling tinggi di antara mereka, telah dapat direbohkan hanya dalam belasan jurus saja. Mereka pun merasa kagum akan kelihayan orang setengah tua itu. Kemudian, setelah sadar dari kebengongannya, mereka lalu menggotong tan sengkiat yang pingsan itu dan membaringkannya di atas sebuah pembaringan di sisi dipan, di mana Kwe pun berbaring. Dikala cuaca senja sudah remang-remang hampir menjadi gelap, barulah Ken Pogoan datang. Dan alangkah kagetnya Kausu ini ketika melihat dua orang muridnya yang tercinta dalam keadaan sedemikian rupa. Tanpa memperdulikan pembicaraan murid-murid lainnya yang agaknya memberi laporan secara dulu mendahului, hingga suara mereka bising sekali karena mereka bicara bersama-sama. Ken Kausu menggulung lengan baju dan membuka pakaian tan sengkiat yang ketika itu sudah siuman dari pingsannya. Lambung yang kena tendangan tadi diperiksanya dan tampaklah kulit bagian lambung itu matang biru, akan tetapi sungguh pun demikian menurut anggapan Ken Kausu keadaan tan sengkiat tidak berbahaya meskipun untuk menjadi semibuh kembali mesti makan waktu beberapa hari lamanya. Sedangkan pundak Kwebun setelah diurut dan dibetulkan letak tulangnya yang nyengsel itu segera sembuh kembali meskipun rasa nyerinya masih belum hilang. Apa yang sebenarnya telah terjadi, sengkiat dan Kwebun tanyakan Kausu kemudian sambil tangannya bekerja membuat obat yang terdiri dari ramuan dicampur arak untuk mengobati kedua anak muda itu. Tan sengkiat lalu menuturkan dengan sejujurnya seluruh peristiwa yang telah dialaminya. Selama mendengarkan cerita muridnya, Ken Pogoan mengerutkan keningnya, sebentar-sebentar menggelengkan kepala dan sesaat kemudian ia mengangguk-angguk. Bahkan orang yang mengaku dirinya bernama Lusampin dengan gelarnya si pagoda besi itu ketika ia akan meninggalkan tempat ini sengaja berkata bahwa kalau Suhu merasa perlu, dia menanti di rumah Chiyo Wan Gwe. Demikian tan sengkiat mengakhiri penuturannya. Ah, Lusampin, Lusampin Ken Kausu terdengar menggumam sambil menghela nafas dalam. Adakah Suhu pernah kenal padanya tan sengkiat bertanya. Ken Kausu menggelengkan kepala dan menjawab, sungguhpun aku belum mengenal dan bertemu dengan orangnya, namun nama Lusampin si pagoda besi pernah ku dengar sejak lama sekali, yaitu seorang ahli silat yang menempuh jalan penghidupan sesat. Sungguh tak ku sangka, hari ini ia datang kemari dan agaknya sengaja hendak menjatuhkan nama baik kita. Adakah Suhu bermaksud hendak mendatanginya di rumah Chiyo Wan Gwe? Tiba-tiba Kwe pun bertanya dengan penuh harapan bahwa gurunya akan melakukan pembalasan. Ken Kausu kembali menggelengkan kepala, aku rasa tidak perlu, tidak perlu dan sama sekali tidak ada faedahnya, hanya menimbulkan permusuhan yang makin besar belaka. Kalian tahu sendiri bahwa aku si orang tua ini paling tidak suka bermusuhan oleh karena segala macam permusuhan dalam bentuk apapun juga, bukanlah hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan aku sudah lima tahun menjadi guru silat dan menikmati hidup yang penuh ketenteraman. Apakah aku harus menghancurkan ketenteraman ini hanya karena peristiwa ini, peristiwa yang ditimbulkan oleh orang yang dipenuhi nafsu angka murka? Ah, tidak. Dan sudahlah, peristiwa yang telah terjadi ini anggaplah sebagai pelajaran bagi kalian dan dapat merupakan dorongan agar kalian lebih rajin melatih diri supaya jangan terlalu mudah dikalahkan orang. Tan sengkiat yang berwatak sabar seperti suhunya diam-diam mengakui kebenaran kata-kata orang tua yang bijaksana dan berpikiran luas itu. Akan tetapi sebaliknya bagi Kwebun yang beradat agak keras dan murid-murid lainnya yang sebagian besar berdarah panas, merasa kecewa dan menganggap sikap suhu mereka ini sebagai sikap pengecut dan takut. Adapun Lu Sanpin setelah melakukan peristiwa tersebut di atas yang dalam anggapannya sebagai pembalasan yang dilakukan oleh seorang gagah. Ahli silat Butong Pei ini berjalan dengan langkah lebar dan dada membusung, hatinya merasa bangga dan bibirnya yang tebal dihiasi senyum kemenangan. Sedangkan dalam pikirannya kini terbuka semacam jalan baru, bahwa alangkah baiknya kalau aku pun membuka bukaan di kota ini, pikirnya. Oleh karena itu, ketika ia membicarakan kemenangannya di Sien Kun Bu Kaan tadi kepada Cioan Gwe yang mendengarkannya dengan agak terperanjat. Oleh karena hartawan ini cukup mengenal bahwa Ken Pogoan adalah seorang yang baik sehingga tidak semestinya kawannya ini berbuat demikian keterlaluan terhadap murid guru silat tersebut. Akan tetapi sebagai seorang kawan baik Cioan Gwe tidak menyatakan penyesalannya oleh karena ia maklum bahwa kawannya ini berwatak kasar dan dalam segala hal, sok mau menang sendiri saja. Maka, ketika selanjutnya Lusampin menyatakan keinginan hatinya hendak membuka bukaan dan mengharapkan bantuan Cioan Gwe untuk mengabulkannya, hartawan itu hanya dapat menyetujui saja. Dan demikianlah, pada hari-hari selanjutnya Cioan Gwe membawa Lusampin kepada para hartawan di Tongkaan yang memang banyak dikenalnya dan memperkenalkan kawannya ini sambil menyatakan bahwa orang silu ini hendak membuka bukaan. Ternyata keinginan Lusampin terkabul. Banyak para hartawan berjanji akan mendukungnya dan demikianlah pada suatu hari, bertempat di sebuah rumah besar yang sengaja disewa oleh Cioan Gwe untuk dipergunakan sebagai perguruan silat yang akan dipimpin oleh kawannya itu. Lusampin membuka sebuah bukaan, yaitu sebuah bukaan baru atau yang kedua setelah sinkun bukaan yang sejak lama terdapat di kota Tongkaan. Oleh karena bukaan baru didukung oleh para hartawan kenalan Cioan Gwe dan terutama oleh Cioan Gwe sendiri maka pada hari pembukaannya diadakan perjamuan dan banyak dikunjungi para hartawan yang diundang. Dan secara resmi bukaan pimpinan Lusampin dan yang dimodali oleh Cioan Gwe serta didukung oleh para hartawan-hartawan kenalan si kaya si Cio ini, diberi nama Tongkaan Tiet Bukuan atau rumah perguruan silat nomor 1 di kota Tongkaan. Papan nama ini digantungkan di depan rumah sewaan tersebut dalam bentuk sekeping papan berukuran lebar dan panjang, di cat warna merah darah dan hurufnya yang terdiri dari enam buah itu berwarna kuning emas sehingga tampaknya indah dan mentereng sekali. Mula-mula yang belajar pada perguruan ini hanya beberapa belas orang saja, yaitu anak-anak dari para hartawan dan diantaranya termasuk putera tunggal Cioan Gwe yang bernama Cio S.W.I. Ho. Sistem pelajaran yang diberikan oleh Lusampin kepada murid-murid barunya ini adalah apa yang dinamakannya sistem kilat. Kalau seorang murid yang belajar di perguruan lain harus memakan waktu bertahun-tahun maka bila belajar pada Lusampin ini hanya beberapa bulan saja. Dan kepandayan yang diperoleh oleh si murid, demikian menurut propaganda dari guru silat baru silu ini, takkan kalah oleh murid didikan kaosu yang manapun. Juga, yaitu kaosu yang memperpanjang waktunya dalam memberi pelajaran secara medit, supaya si murid belajar lebih lama dan dengan demikian ia lebih lama pula mendapat bayaran dari si murid. Tentu saja propaganda macam ini takkan masuk di akal bagi para ahli silat tinggi, akan tetapi oleh karena para hartawan yang menyekolahkan anak-anaknya kepada Lusampin ini umumnya tidak mengerti silat, maka propaganda tersebut mereka telan saja mentah-mentah dan bahkan mereka sangat sependapat dengan guru silat baru yang diperkenalkan oleh Cioan Gwe sebagai pewaris silat tinggi dari Butongpe ini. Adanya propaganda tersebut dan terutama sekali adanya sistem kilat dari Lusampin ini, kemudian ternyata sangat menarik perhatian orang banyak dan mereka belajar kepada perguruan silat yang dianggapnya hebat ini. Malah tak sedikit pula para murid Kankawusu yang menganggap guru tua ini sangat pengecut dan takut untuk melakukan pembalasan terhadap Lusampin sehingga timbulah anggapan pada mereka bahwa Lusampin si pagoda besi tentu lebih tinggi ilmu silatnya daripada guru mereka. Tanpa pamit lagi mereka lalu. Meninggalkan perguruan Sien Kun Bu Koan dan pindah belajar di Tongkoan Tiet Bu Koan ini. Dengan demikian, Lusampin makin lama makin maju, muridnya bertambah banyak dan terutama sekali dengan sistem kilatnya itu orang berani membayar mahal teristimua para hartawan. Keadaan Lusampin kini benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh Cio Wan GWS semasa baru datang ke kota Tongkoan dulu, yakni menjadi maju dan jauh lebih baik, sehingga bukan saja ia mampu memperbaiki dan memperbesar bukoan sewaannya, membuat lambutnya, ruang tempat belajar silat, yang luas, menyediakan senjata-senjata perlengkapan silat yang baru dan bagus, akan tetapi juga pakaian yang sehari-hari dikenakannya, selalu indah dan mewah bagaikan seorang hartawan saja tampaknya. Dan belakangan Lusampin dapat membeli sebuah rumah sehingga kini ia bersama dua orang muridnya yang semula, yakni Simkeng Bu dan Somatek, tak menumpang lagi di gedung Cio Wan GWS. Betapa cepat Seng nasib merubah kehidupan si pagoda besi ini, dapatlah dibayangkan. Betapapun kasar dan tak kaburnya watak seseorang, seperti Lusampin, namun si pagoda besi ini ternyata mempunyai rasa berhutang. Budi yang sangat besar terhadap Cio Wan GWS. Karena kemajuannya seperti sekarang ini, semata meta adalah atas bantuan dan jasa baik dari Cio Wan GWS, maka untuk Budi yang telah diterimanya, selain berterima kasih yang tak terhingga. Juga dalam hal panggilan terhadap Cio Wan GWS yang tadinya hanya cukup dengan sebutan Tentu aku, kau dan aku saja sebagaimana lazimnya seorang kawan lama, kini dirubah menjadi Wan GWS, yakni bahasa sebutan atau panggilan terhadap orang kaya dan bagi dirinya sendiri ia menggunakan istilah Caihe, aku yang rendah. Cio Wan GWS tidak heran akan perubahan istilah ini, karena ia maklum akan watak dan perangai kawannya, yakni selain beradat kasar dan tinggi hati, juga mempunyai sifat menjilat. Ada sebuah peribahasa kuno yang menyatakan bahwa apabila si guru kencing berdiri, maka si murid kencing berlari. Artinya ialah kalau guru memberi contoh jelek, maka murid dunia akan menirunya dengan perbuatan yang lebih buruk lagi. Hal ini sungguh tepat dengan keadaan Lu Sampin dan para muridnya, ialah kesombongan dan ketakaburan Lu Kausu yang terang-terangan sering mengatakan di hadapan muridnya bahwa Tong Kuan Tet Bu Kuan ini benar-benar perguruan silat nomor. Wahid. Dan secara berani sekali ia memburukan nama Sinkun Bu Kuan terutama nama Ken Pogoan. Maka para murid yang masih muda-muda dan berdarah panas itu secara tak sadar telah kena disuntik oleh gurunya. Dan mereka lalu merasa bahwa kepandayan yang mereka miliki sudah cukup lihai serta menganggap murid-murid yang masih setia berguru pada Ken Kausu itu tak lebih sebagai cacing pisang belaka, sehingga karenanya tak jaranglah mereka manakala lewat di depan Sinkun Bu Kuan, suka berteriak-teriak mengejek dengan perkataan-perkataan yang kasar dan kotor.